Sebulan menikah pasca dirinya menjalani ta'aruf dengan Nadia 6 Nampaknya permasalahan rumah tangga riskida akademi dengan Nadia tak selancar keinginannya Ya pasca memang tak perfamer kebersamaan lagi Dan diberitakan kalau keduanya pisah bahkan banyak masalah yang menimpa Kali ini riskida akademi nampak galau terkesan dirinya ingin bercerai dari Nadia Selalu mencoba menutupi dengan alasan satu sama link sibuk Namun kali ini Nadia bahkan sudah membuka cincin kawinnya Nadia juga tak berkomentar saat banyak orang yang menanyakan gimana rumah tangga dirinya Secara live Nadia bahkan ditanya netizen namun dirinya tak mau menjawab Para cantik Nadia berkenalin ta'aruf bersama riskida akademi kemudian menikah Kali ini keromantisan mereka dipamerkan hanya sebulan saja Bahkan istri riskida akademi ini sudah melepas cincin kawinnya Dan ditanya sama netizen di sosial media pribadinya pun tak mau membalas Tak mau menjawab alasan kenapa dirinya membuka cincin Bahkan tak mau menjawab lagi di mana sang suami berada Dan menganggap riskida akademi enak sendiri Isdalia sempat menutupi Namun kali ini Isdalia menjelaskan mungkin karena lewat ta'aruf kenalannya Dan juga berkenalan lewat telepon jadi satu sama lain belum mengenal Ya kalau gak jodoh gak mungkin bisa diterusin yaudah sebagai orang tua Cuma-ma-cuma mendoakan saja yang terbaik kata Isdalia Riskida akademi yang kembali menyibukan diri dengan syuting kemana-mana bersama kembarannya Kali ini mudik pun ke rumah orang tuanya tak membawa Nadia Di awal selalu membata ada permasalahan bersama sang istri Nadia Namun kali ini dirinya juga nampak dia malah membuat status galau di sosial media pribadinya Nampak menyeratkan kalau dirinya sudah tidak lagi bersama Nadia Apalagi baru-baru ini ada ibu kandung bernama Ipa Saripah yang mengaku ibu kandung dari Nadia Dan kesal tidak diundang bahkan tidak meminta izin dilupakan begitu saja Tak bisa menyembunyikan lagi ada permasalahan di antara rumah tangga Nadia dengan Rizky Kali ini baru segenap menikah Rizky Nadia memang yang pisah rumah Dengan alasan di awal Rizky syuting dan Nadia kuliah Namun kini keduanya memang tidak bisa menutupi permasalahan makin banyak Hanya sebulan menikah tanda-tanda keduanya akan berpisah di posting Rizky di sosial media pribadinya Terima kasih telah menonton!